Pemirsa saat ini masih banyak konsumen yang diperdayai ketika membeli sesuatu terutama secara online. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan jika merasa dirugikan sebagai konsumen, masyarakat Jawa Barat dapat mengadu ke 17 badan peradilan yang ada di 17 daerah di Jawa Barat. Memperingati Hari Konsumen Nasional, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, banyak masyarakat Jawa Barat yang diperdayai saat membeli sesuatu, baik secara online maupun konvensional. Bahkan dirinya pun pernah diperdayai saat membeli barang di pameran maupun ketika membeli secara online. Gubernur yang akrab di sampah Emil ini pun ingin memastikan bersama Kementerian Perdagangan, setiap hak konsumen mempunyai perlindungan yang luar biasa. Lembaga untuk pengaduan pun ada yang bersifat resmi maupun swadaya. Badan pengadilannya ada di 17 daerah di Jawa Barat, sebagai salah satu yang jumlahnya tertinggi di Indonesia. Emil pun memastikan agar semua produsen memiliki nomor hotline pengaduan. Bahkan UKM kecil pun akan diberi penyadaran supaya memiliki tempat pengaduan bagi konsumen. In line dengan Kementerian Perdagangan, bahwa setiap hak konsumen itu mempunyai perlindungan yang luar biasa. Di sini lembaga untuk komplainnya ya, pengaduan itu ada yang resmi, ada yang juga sifatnya swadaya ada juga. Kemudian kita ada badan pengadilannya di 17 daerah, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Sehingga nanti hasil mediasinya bisa menjadi sebuah keputusan yang final. Nah mudah-mudahan saya bilang tadi ekonomi Indonesia akan luar biasa, kalau konsumennya juga berdaya. Senada dengan Gubernur, Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengatakan saat ini masih banyak konsumen yang diperdayai dengan membeli sesuatu berbeda dengan yang dijanjikan. Oleh karena itu, pihaknya berusaha menyadarkan masyarakat melalui edukasi tentang hak konsumen dan mendorong produsen bertanggung jawab. Dalam tanda kutip, diperdayai atau apa yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tadi satu contoh yang menarik yang terjadi dengan Pak Gubernur tadi. Jadi membeli sesuatu berbeda dengan apa yang digambarkan atau dijanjikan. Nah ini ada dua hal. Yang pertama adalah konsumen itu di edukasi bahwa dia mempunyai haknya. Yang kedua kita dorong para produsen kita untuk dia bertanggung jawab. Karena kalau kita mau berusaha dengan baik, penuhi janji dan komitmennya. Dengan diperhatikannya hak konsumen, Gubernur berharap ekonomi Indonesia akan luar biasa karena konsumennya berdaya. Budi Hartati, Bandung TV